Intro Pemirsa penyerapan tenaga kerja atau naker di luar negeri cukup tinggi. Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk menekan angka pengangguran melalui penjajakan kerjasama. Dari data, jumlah LPK di Badung ada 42 buah dan jumlah naker yang sudah terkirim ke luar negeri hampir 1.200 orang. Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengungkapkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan naker di luar negeri sangat tinggi. Badung berpeluang mengisi peluang tersebut seperti peluang bekerja di perhotelan, spa, dan yang lainnya. Menurutnya, pihaknya akan melakukan penjajakan dengan sejumlah negara seperti Arab Saudi, Jepang, dan Australia. Pemerintah juga telah berkomitmen untuk mencetak sertifikasi gratis dan beberapa akan dibantu dalam hal pengurusan paspor atau pelatihan bahasa. Dikatakan, pemerintah hadir untuk mendorong dan membantu semua LPK dan semua anak-anak yang dididik keterampilannya bisa dikirim ke luar negeri. Hanya saja, kata Parwata, harus ada seleksi ketat, baik penerima maupun pengirimnya, sehingga betul-betul terampil dan penerima tidak abal-abal. Jadi ada yang bertanggung jawab dan perusahaan pengirim tenaga kerja secara resmi yang akan membantu calon TKI di Badung untuk dikirim ke luar negeri. Dia berharap networking dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat Badung. Sebagai tindak lanjut, mulai tahun ini pihaknya akan membuat MOU supaya ada kerjasama secara tertulis. Parwata menambahkan, beberapa perusahaan sudah meminta mengirim list apa saja yang siap untuk dikirim. Termasuk Australia juga meminta anak-anak yang mau sekolah sambil bekerja, dan Jepang juga meminta 350 tenaga kerja yang terampil di bidang hospitality. Parwata, Bali Post melaporkan.